Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube dimanapun berada Saat ini saya mempraktekan Untuk mengatasi Kelakson mobil Avanza ataupun Zenia Yang kadang berbunyi kadang tidak Jadi terus terang saja Tutorial ini saya bikin Berdasarkan permintaan subscriber Yang sudah membetulkan kelakson Mungkin kata dia Sudah sampai 3 bengkel Sampai diganti relay Dan sampai diganti Kelaksonnya Penyakitnya itu tidak sembuh Di video saya yang sebelumnya Saya pernah bikin video Untuk mengatasi kelakson juga Yang melilitkan Kabel di batang astir Tapi Setelah saya pelajari Dengan cara itu Kurang efektif Dan tidak Bertahan lama Jadi buat teman-teman semua Yang mengalami penyakit sama seperti ini Saya harap Videonya jangan di skip Biar teman-teman tahu Caranya itu sangat sederhana Dan sangat mudah Ini kemungkinan bisa dikerjakan sendiri Tanpa harus dibawa ke bengkel Cukup menggunakan kunci 17 Untuk membuka baut Dan bahan Satu plat Ataupun sekun Sekun kabel Kenapa disini kita harus memakai sekun kabel Karena sekun kabel Bahannya itu terbuat dari kuningan Yang pasti Ini akan lebih bagus Untuk menghantarkan Masa Masa Bodi Ke as rekstir Pijit Yuk 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 Lepas Pijit 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 Jadi teman-teman Cukup Untuk Menambah Satu plat ini Dengan cara Mengendorkan baut Untuk pengikat Trekstir Ini nanti Cukup diganjal aja Di bagian belakang Bila permukaan rekstirnya kotor Teman-teman Bisa melakukan Penghamplasan dulu Supaya dia bersih Simak terus ya videonya teman-teman Biar teman-teman paham Terima kasih Biar teman-teman Tadi Semana Tadi Pijit Tadi Teman-teman Teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah itulah teman-teman caranya sangat mudah dan sangat simple Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!